Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada seperti biasa kali ini saya akan berbagi rajikan panikan masyarakat ya sobat yuk tontonan semua videonya jangan disegih bahagia tidak gagal paham dalam cara merajiknya ya sobat yang pertama kita punya satu putih telur ayam ya sobat telur ayam atau telur bebek juga insyaallah bisa ya sobat ya kita gunakan semua dan putih dan kuning ya sobat ya insyaallah panikan untuk mancing malam atau mancing siang juga netres sobat ya untuk ikan babon ikan ramai juga insyaallah untuk ikan babon ikan ramai kita sesuaikan aja takaran amisan dehonya sobat ya untuk bahan yang selanjutnya kita punya susu denko ya susu malam mariknya bebas ya sobat ya kita gunakan cukup 2 sendok makan saja untuk bahan yang berikutnya kita punya satu bungkus santan ya untuk mereknya bebas ya sobat ya ini juga penambah sebagai penambah sebagai penambah aroma gurihnya ya sobat ya kita gunakan semua satu bungkus dengan satu adonan ini nanti kita bisa buat 2 kali mancingnya sobat ya kalau durasi mancingnya cuma 2 jam ya sobat ya kalau durasi mancingnya cuma 2 jam ya sobat ya ini kita dibikin 2 bungkus aja sobat ya untuk penggunaan kroto bebas ya sobat ya untuk penggunaan kroto bebas ya sobat ya ini tanpa kroto pun sudah masuk ya sobat ya untuk bahan yang berikutnya kita punya satu bungkus momogi jagung bakar ya sobat ya kita gunakan semua satu bungkus ini harganya cuma kupennya sobat ya umpan ini sangat simpel ya sobat ya nanti apabila umpannya terlalu lembek kita gunakan pengerasnya cukup telur penyu atau kenoe saja yang tawar ya sobat ya bebas ya dengan tumban ini kita rebus kurang lebih 10 menit atau 15 menit ya sobat ya biar matangnya meratasi lebih baik 15 menit saja rebus ya sobat ya dan ini bukan esennya sobat ya ini BBM solar ya untuk BBM solar untuk mesin diesel ya sobat ya ini bukan esen sobat ya ini fungsinya sebagai penguat aroma dan pengawet umpan ya sobat ya insyaallah kalau gunakan ini kalau mancing dari baginya besar insyaallah umpan tidak pasti ya sobat ya kita gunakan cukup 3 at-tes saja ini belinya di SPBU ya sobat ya ini belinya di SPBU ya sobat ya dan untuk bahannya terakhir kita punya dasar empatnya kita punya bondon ya sobat ya kita gunakan semua satu bungkusnya sobat ya kita parut dulu ya sobat ya karena bondon teksturnya agak keras ya dia harus kita parut ya untuk penggunaan esen bebas ya sobat ya sesuaikan dengan takarannya saja sesuaikan dengan dosisnya saja ya sobat ya insyaallah esen apapun aroma apapun insyaallah cocok ya sobat ya selamat menikmati dalam satu adonan ini nanti kita bikin dua bungkusnya sobat ya kalau targetnya ikan rame kita gunakan pemesan rehunya dua sendok makan saja sobat ya untuk penggunaan esen bebas untuk penggunaan kelotor bebas ya sobat ya untuk penggunaan esen bebas ya sobat ya untuk penggunaan kelotor bebas ya sobat ya kita tidak masukkan one plastik selamat menikmati selamat menikmati oke sobat mumpun sudah siap kita repus ya sobat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati